Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu berharap syafaat di hari akhir kelam Pada kesempatan kali ini mari kita simak sebuah cerita penuh hikmah dan humor dengan judul Rahasia Abu Nawas Menyulat Air Menjadi Roti Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan cenaka namun dibalik kelucuannya tersimpan banyak hikmah dan pelajaran berharga dalam cerita kali ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas dengan kepintarannya berhasil membuat orang-orang terkesima dengan kemampuannya menyulat air menjadi roti meski cerita ini terdengar seperti dongeng namun ada nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dan renungkan bersama cerita lucu Abu Nawas Rahasia Abu Nawas Menyulat Air Jadi Roti di sebuah kota ada seorang raja yang selalu terpesona oleh kepintaran dan kejenakaan Abu Nawas suatu hari raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat aneh raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat apakah benar kamu bisa melakukan hal-hal yang mustahil bisakah kamu menyulap air menjadi roti Abu Nawas tersenyum tenang tidak sedikitpun tampak khawatir tentu saja beginda tapi ada satu syarat jawab Abu Nawas raja mengerjikan dahi penasaran syarat apa itu Abu Nawas saya memerlukan sebuah dapur yang besar dengan segala peralatan terbaik dan juga tepung gula mentega serta semua bahan-bahan roti lainnya selain itu tolong sediakan air yang terbaik dan paling murni di seluruh negeri ini kata Abu Nawas sambil tersenyum raja yang penasaran langsung memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan yang dibutuhkan Abu Nawas tak lama kemudian segala kebutuhan Abu Nawas sudah tersedia Abu Nawas segera mulai bekerja di dapur istana mencampur bahan-bahan menguleni adonan dan memasukkannya ke dalam oven raja dengan penuh rasa ingin tahu menunggu di luar dapur setelah beberapa waktu aroma roti yang lezat mulai tercium dari dapur Abu Nawas keluar dengan membawa sepotong roti yang masih hangat disertai senyuman khasnya baginda inilah roti yang baginda minta kata Abu Nawas sambil menyerahkan roti itu kepada raja raja terkejut sekaligus bingung tapi Abu Nawas aku memintamu menyulap air menjadi roti bukan membuat roti dari bahan-bahan biasa Abu Nawas menjawab dengan bijak baginda air adalah elemen yang sangat penting dalam pembuatan roti ini tanpa air adonan tidak akan terbentuk dan roti tidak akan pernah jadi jadi secara tidak langsung saya telah menyulap air menjadi roti sesuai permintaan baginda raja tertawa terbaha-baha mendengar penjelasan dari Abu Nawas Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk mengatasi segala tantangan memang benar kamu telah menyulap air menjadi roti dan sejak saat itu raja semakin mengagumi kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun sementara itu Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati sekaligus dicintai oleh rakyat karena kejenakaan dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi ini setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas mendapat bujian dan kekaguman dari raja dan seluruh penghuni istana namun cerita ini tidak berhenti disitu saja ada satu penasihat kerajaan yang merasa iri dengan ketenaran Abu Nawas ia merasa bahwa Abu Nawas terlalu dihormati dan ingin menjatuhkan reputasinya di mata raja suatu hari penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda apa yang dilakukan Abu Nawas mungkin hanya kebetulan belaka saya yakin jika diberi tantangan yang lebih sulit Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya raja yang penasaran memutuskan untuk memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas penasihat kerajaan lalu membisikkan ide yang penuh tipu daya ke telinga raja raja pun menyetujui rencana tersebut dan memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kau memang luar biasa bisa menyulap air menjadi roti namun aku ingin melihat apakah kau mampu menyulap air menjadi roti tanpa menggunakan bahan-bahan lainnya hanya air saja dan cukup air saja bahannya kata raja sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas yang sudah mengerti akan tipu daya penasehat tersebut tetap tenang dan menjawab baginda baginda tantangan ini memang sangat berat tetapi tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki saya hanya perlu waktu semalam untuk menyiapkan segalanya raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya di rumah Abu Nawas berpikir keras mencari cara bagaimana mengatasi tantangan ini ia lalu berdoa memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah mangkuk besar berisi air raja dan penasehat yang penasaran memperhatikan dengan seksama Baginda izinkan saya menyulap air ini menjadi roti dengan kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah kata Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas kemudian menutup mangkuk itu dengan selembar kain dan mulai melantunkan doa-doa dengan sangat khusyuk setelah beberapa saat ia membuka kain penutup itu dan di dalamnya tampak sepotong roti raja dan penasehatnya terkejut melihat roti yang tiba-tiba ada di dalam mangkuk tersebut penasehat yang licik merasa takjub sekaligus malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru berbalik menjadi kekaguman yang lebih besar dari sang raja bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas tanya raja Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda saya hanya berdoa kepada Allah dan dengan seizinnya air ini telah menjadi roti namun baginda juga perlu tahu bahwa dalam segala hal usaha dan doa harus berjalan beriringan roti ini bukan hanya hasil dari doa saya tapi juga karena keyakinan saya bahwa Allah selalu memberikan solusi bagi hambanya yang berserah diri padanya raja yang semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas akhirnya berkata Abu Nawas kau memang tidak hanya cerjas tetapi juga penuh dengan hikmah biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dibalik setiap keajaiban ada kuasa dan rahmat Allah penasehat yang iri pun mengakui kehebatannya dan ia pun belajar untuk tidak lagi merendahkan orang lain sementara itu Abu Nawas terus dihormati dan dicintai oleh raja dan rakyat karena kecerdasan kerendahan hati dan kebijaksanaannya yang luar biasa setelah berhasil menyulap air menjadi diroti dengan kecerdasannya Abu Nawas menyadari bahwa tantangan itu tidak hanya mengenai trik sulap tetapi juga tentang bagaimana cara memberikan pelajaran berharga raja dan seluruh istana terpesona dengan kemampuan Abu Nawas dan tidak sabar menantikan bagaimana ia akan menyelesaikan tantangan berikutnya namun Abu Nawas merasa bahwa pelajaran sebenarnya dari kejadian ini adalah pentingnya memahami batas kemampuan manusia dan kekuatan doa maka ia memutuskan untuk memberikan nasihat kepada raja dan seluruh rakyat istana baginda saya sangat bersyukur bahwa menunjukkan trik ini tetapi saya ingin memberikan pesan penting kata Abu Nawas dengan nada serius keajaiban ini bukan hanya tentang menyulap air menjadi roti tetapi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap potensi dan berdoa dengan sepenuh hati ini adalah bentuk pengingat bahwa dalam setiap kesulitan kita harus tetap berserah diri kepada Allah raja mendengarkan dengan seksama dan merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas Abu Nawas kami semua terkesan dengan keahlian dan kebijaksanaan anda ini adalah pelajaran berharga tentang iman dan usaha dengan penuh rasa syukur Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali ke kehidupan sehari-harinya sambil terus menyebarkan pesan kebaikan dan keimanan di sekelilingnya raja dan rakyat istana mulai lebih menghargai arti dari usaha doa dan kepercayaan kepada Allah kisah Abu Nawas yang menyulap air menjadi roti menjadi legenda yang dikenal luas dan sering diceritakan sebagai contoh bahwa dengan keyakinan dan keikhlasan segala sesuatu yang tampak mustahil dapat menjadi mungkin sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai seorang cerdik pandai tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengingatkan pentingnya doa dan juga keimanan dalam setiap langkah kehidupan dan begitulah cerita tentang Abu Nawas dan roti yang terbuat dari air menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu percaya bahwa dibalik setiap kesulitan ada rahmat dan kemudahan dari Allah yang menunggu untuk ditemukan tamat cerita lucu Abu Nawas rahasia Abu Nawas menyulap air jadi roti di sebuah kota ada seorang raja yang selalu terpesona oleh kepintaran dan kejenakaan Abu Nawas suatu hari raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat aneh raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat apakah benar kamu bisa melakukan hal-hal yang mustahil bisakah kamu menyulap air menjadi roti Abu Nawas tersenyum tenang tidak sedikitpun tanpa khawatir tentu saja beginda tapi ada satu syarat jawab Abu Nawas raja mengerjikan dahi penasaran syarat apa itu Abu Nawas saya memerlukan sebuah dapur yang besar dengan segala peralatan terbaik dan juga tepung gula mentega serta semua bahan-bahan roti lainnya selain itu tolong sediakan air yang terbaik dan paling murni di seluruh negeri ini kata Abu Nawas sambil tersenyum raja yang penasaran langsung memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan Abu Nawas tak lama kemudian segala kebutuhan Abu Nawas sudah tersedia Abu Nawas segera mulai bekerja di dapur istana mencampur bahan-bahan menguleni adonan dan memasukkannya ke dalam oven raja dengan penuh rasa ingin tahu menunggu di luar dapur setelah beberapa waktu aroma roti yang lezat mulai tercium dari dapur Abu Nawas keluar dengan membawa sepotong roti yang masih hangat disertai senyuman khasnya Baginda inilah roti yang Baginda minta kata Abu Nawas sambil menyerahkan roti itu kepada Raja Raja terkejut sekaligus bingung tapi Abu Nawas aku memintamu menyulap air menjadi roti bukan membuat roti dari bahan-bahan biasa Abu Nawas menjawab dengan bijak Baginda air adalah elemen yang sangat penting dalam pembuatan roti ini tanpa air adonan tidak akan terbentuk dan roti tidak akan pernah jadi jadi secara tidak langsung saya telah menyulap air menjadi roti sesuai permintaan Baginda Raja tertawa terbah-bah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk mengatasi segala tantangan memang benar kamu telah menyulap air menjadi roti dan sejak saat itu Raja semakin mengagumi kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun sementara itu Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati sekaligus dicintai oleh rakyat karena kejenakaan dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas mendapat kekepujian dan kekaguman dari Raja dan seluruh penghuni istana namun cerita ini tidak berhenti di situ saja ada satu penasihat kerajaan yang merasa iri dengan ketenaran Abu Nawas ia merasa bahwa Abu Nawas terlalu dihormati dan ingin menjatuhkan reputasinya di mata raja suatu hari penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda apa yang dilakukan Abu Nawas mungkin hanya kebetulan belaka saya yakin jika diberi tantangan yang lebih sulit Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya raja raja yang penasaran memutuskan untuk memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas penasehat kerajaan lalu membisikkan ide yang penuh tipu daya ke telinga raja 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 pun menyetujui rencana tersebut dan memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kau memang luar biasa bisa menyulap air menjadi roti namun aku ingin melihat apakah kau mampu menyulap air menjadi roti tanpa menggunakan bahan-bahan lainnya hanya air saja dan cukup air saja bahannya kata raja sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas yang sudah mengerti akan tipu daya penasehat tersebut tetap tenang dan menjawab baginda tantangan ini memang sangat berat tetapi tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki saya hanya perlu waktu semalam untuk menyiapkan segalanya raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya di rumah Abu Nawas berfikir keras mencari cara bagaimana mengatasi tantangan ini ia lalu berdoa memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala keesokan keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah mangkuk besar berisi air raja dan penasehat yang penasaran memperhatikan dengan seksama baginda izinkan saya menyulap air ini menjadi roti dengan kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah kata Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas kemudian menutup mangkuk itu dengan selembar kain dan mulai melantunkan doa-doa dengan syangat khusyuk setelah beberapa saat ia membuka kain penutup itu dan di dalamnya tampak sepotong roti raja dan penasehatnya terkejut melihat roti yang tiba-tiba ada di dalam mangkuk tersebut penasehat yang licik merasa takjub sekaligus malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru berbalik menjadi kekaguman yang lebih besar dari sang raja bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas tanya raja Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda saya hanya berdoa kepada Allah dan dengan seizinnya air ini telah menjadi roti namun baginda juga perlu tahu bahwa dalam segala hal usaha dan doa harus berjalan beriringan roti ini bukan hanya hasil dari doa saya tapi juga karena keyakinan saya bahwa Allah selalu memberikan solusi bagi hambanya yang berserah diri padanya raja yang semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas akhirnya berkata Abu Nawas kau memang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh dengan hikmah biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di balik setiap keajaiban ada kuasa dan rahmat Allah penasehat yang iri pun akhirnya mengakui kehebatannya dan ia pun belajar untuk tidak lagi merendahkan orang lain sementara itu Abu Nawas terus dihormati dan yang dicintai oleh raja dan rakyat karena kecerdasan kerendahan hati dan kebijaksanaannya yang luar biasa setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas menyadari bahwa tantangan itu tidak hanya mengenai trik sulap tetapi juga tentang bagaimana cara memberikan pelajaran berharga raja dan seluruh istana terpesona dengan kemampuan Abu Nawas dan tidak sabar menantikan bagaimana ia akan menyelesaikan tantangan berikutnya namun Abu Nawas merasa bahwa pelajaran sebenarnya dari kejadian ini adalah pentingnya memahami batas kemampuan manusia dan kekuatan doa maka ia memutuskan untuk memberikan nasihat kepada raja dan seluruh rakyat istana baginda saya sangat bersyukur bahwa menunjukkan trik ini tetapi saya ingin memberikan pesan penting kata Abu Nawas dengan nada serius keajaiban ini bukan hanya tentang menyulap air menjadi roti tetapi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap potensi dan berdoa dengan sepenuh hati ini adalah bentuk pengingat bahwa dalam setiap pesulitan kita harus tetap berserah diri kepada Allah raja mendengarkan dengan seksama dan merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas Abu Nawas kami semua terkesan dengan keahlian dan kebijaksanaan anda ini adalah pelajaran berharga tentang iman dan usaha dengan penuh istana dan kembali ke kehidupan sehari-harinya sambil terus menyebarkan pesan kebaikan dan keimanan di sekelilingnya raja dan rakyat istana mulai lebih menghargai arti dari usaha doa dan kepercayaan kepada Allah kisah Abu Nawas yang menyulap air menjadi legenda yang dikenal luas dan sering diceritakan sebagai contoh bahwa dengan keyakinan dan keikhlasan segala sesuatu yang tampak mustahil dapat menjadi mungkin sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai seorang cerjik pandai tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengingatkan pentingnya doa dan juga keimanan dalam setiap langkah kehidupan dan begitulah cerita tentang Abu Nawas dan roti yang terbuat dari air menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu percaya bahwa dibalik setiap kesulitan rahmat dan kemudahan dari Allah yang menunggu untuk ditemukan tamat cerita lucu Abu Nawas rahasia Abu Nawas menyulak air jadi roti di sebuah kota ada seorang raja yang selalu terpesona oleh kepintaran dan kejenakaan Abu Nawas suatu hari raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat aneh raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat apakah benar kamu bisa melakukan hal-hal yang mustahil bisakah kamu menyulap air menjadi roti Abu Nawas tersenyum tenang tidak sedikitpun tampak khawatir tentu saja beginda tapi ada satu syarat jawab Abu Nawas raja mengerjikan dahi penasaran syarat apa itu Abu Nawas saya memerlukan sebuah dapur yang besar dengan segala peralatan terbaik dan juga tepung gula mentega serta semua bahan-bahan roti lainnya selain itu tolong sediakan air yang terbaik dan paling murni di seluruh negeri ini kata Abu Nawas sambil tersenyum raja raja yang penasaran langsung memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan Abu Nawas tak lama kemudian segala kebutuhan Abu Nawas sudah tersedia Abu Nawas segera mulai bekerja di dapur istana mencampur bahan-bahan menguleni adonan dan memasukkannya ke dalam oven raja dengan penuh rasa ingin tahu menunggu di luar dapur setelah beberapa waktu aroma roti yang lezat mulai tercium dari dapur Abu Nawas keluar dengan membawa sepotong roti yang masih hangat disertai senyuman khasnya baginda inilah roti yang baginda minta kata Abu Nawas sambil menyerahkan roti itu kepada raja raja terkejut sekaligus bingung tapi Abu Nawas aku memintamu menyulap air menjadi roti bukan membuat roti dari bahan-bahan biasa Abu Nawas menjawab dengan bijak baginda air adalah elemen yang sangat penting dalam pembuatan roti ini tanpa air adonan tidak akan terbentuk dan roti tidak akan pernah jadi jadi secara tidak langsung saya telah menyulap air menjadi roti sesuai permintaan baginda raja tertawa terbah-bah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk mengatasi segala tantangan memang benar kamu telah menyulap air menjadi roti dan sejak saat itu raja semakin mengagumi kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun sementara itu Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati sekaligus dicintai oleh rakyat karena kejenakaan dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas mendapat pujian dan kekaguman dari raja dan seluruh penghuni istana namun cerita ini tidak berhenti disitu saja ada satu penasihat kerajaan yang merasa iri dengan ketenaran Abu Nawas ia merasa bahwa Abu Nawas terlalu dihormati dan ingin menjatuhkan reputasinya di mata raja suatu hari penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda apa yang dilakukan Abu Nawas mungkin hanya kebetulan belaka saya yakin jika diberi tantangan yang lebih sulit Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya raja yang penasaran memutuskan untuk memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas penasihat kerajaan lalu membisikkan ide yang penuh tipu daya ke telinga raja raja pun menyetujui rencana tersebut dan memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kau memang luar biasa bisa menyulap air menjadi roti namun aku ingin melihat apakah kau mampu menyulap air menjadi roti tanpa menggunakan bahan-bahan lainnya hanya air saja dan cukup air saja bahannya kata raja sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas yang sudah mengerti akan tipu daya penasihat tersebut tetap tenang dan menjawab baginda tantangan ini memang sangat berat tetapi tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki saya hanya perlu waktu semalam untuk menyiapkan segalanya raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya di rumah Abu Nawas berfikir keras mencari cara bagaimana mengatasi tantangan ini ia lalu berdoa memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah mangkuk besar berisi air raja dan penasihat yang penasaran memperhatikan dengan seksama baginda izinkan saya menyulap air ini menjadi roti dengan kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah kata Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas kemudian menutup mangkuk itu dengan selembar kain dan mulai melantunkan doa-doa dengan syangat khusyuk setelah beberapa saat ia membuka kain menutup itu dan di dalamnya tampak sepotong roti raja dan penasihatnya terkejut melihat roti yang tiba-tiba ada di dalam mangkuk tersebut penasihat yang licik merasa takjub sekaligus malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru berbalik menjadi kekaguman yang lebih besar dari sang raja bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas tanya raja Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda saya hanya berdoa kepada Allah dan dengan seizinnya air ini telah menjadi roti namun baginda juga perlu tahu bahwa dalam segala hal usaha dan doa harus berjalan beriringan roti ini bukan hanya hasil dari doa saya tapi juga karena keyakinan saya bahwa Allah selalu memberikan solusi bagi hambanya yang berserah diri padanya raja yang semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas akhirnya berkata Abu Nawas kau memang tidak hanya cerjas tetapi juga penuh dengan hikmah biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dibalik setiap keajaiban ada kuasa dan rahmat Allah penasehat yang iri pun akhirnya mengakui kehebatannya dan ia pun belajar untuk tidak lagi merendahkan orang lain sementara itu Abu Nawas terus dihormati dan dicintai oleh raja dan rakyat karena kecerdasan kerendahan hati dan kebijaksanaannya yang luar biasa setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas menyadari bahwa tantangan itu tidak hanya mengenai trik sulap tetapi juga tentang bagaimana cara memberikan pelajaran berharga raja dan seluruh istana terpesona dengan kemampuan Abu Nawas dan tidak sabar menantikan bagaimana ia akan menyelesaikan tantangan berikutnya namun Abu Nawas merasa bahwa pelajaran sebenarnya dari kejadian ini adalah pentingnya memahami batas kemampuan manusia dan kekuatan doa maka ia memutuskan untuk memberikan nasihat kepada raja dan seluruh rakyat istana baginda saya sangat bersyukur bahwa menunjukkan trik ini tetapi saya ingin memberikan pesan penting kata Abu Nawas dengan nada serius keajaiban ini bukan hanya tentang menyulap air menjadi roti tetapi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap potensi dan berdoa dengan sepenuh hati ini adalah bentuk pengingat bahwa dalam setiap kesulitan kita harus tetap berserah diri kepada Allah raja mendengarkan dengan seksama dan merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas kami semua terkesan dengan keahlian dan kebijaksanaan anda ini adalah pelajaran berharga tentang iman dan usaha dengan penuh rasa syukur Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali kehidupan sehari-harinya sambil terus menyebarkan pesan kebaikan dan keimanan di sekelilingnya raja dan rakyat istana mulai lebih menghargai arti dari usaha doa dan kepercayaan kepada Allah kisah Abu Nawas yang menyulap air menjadi roti menjadi legenda yang dikenal luas dan sering diceritakan sebagai contoh bahwa dengan keyakinan dan keikhlasan segala sesuatu yang tampak musahil dapat menjadi mungkin sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai seorang cerdik pandai tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengingatkan pentingnya doa dan juga keimanan dalam setiap langkah kehidupan dan begitulah cerita tentang Abu Nawas dan roti yang terbuat dari air menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu percaya bahwa dibalik setiap kesulitan ada rahmat dan kemudahan dari Allah yang menunggu untuk ditemukan tamat cerita lucu Abu Nawas rahasia Abu Nawas menyulak air jadi roti di sebuah kota ada seorang raja yang selalu terpesona oleh kepintaran dan kejenakaan Abu Nawas suatu hari raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat aneh raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat apakah benar kamu bisa melakukan hal-hal yang mustahil bisakah kamu menyulap air menjadi roti Abu Nawas tersenyum tenang tidak sedikitpun tampak khawatir tentu saja beginda tapi ada satu syarat jawab Abu Nawas raja mengerjikan dahi penasaran syarat apa itu Abu Nawas saya memerlukan sebuah dapur yang besar dengan segala peralatan terbaik dan juga tepung gula mentega serta semua bahan-bahan roti lainnya selain itu tolong sediakan air yang terbaik dan paling murni di seluruh negeri ini kata Abu Nawas sambil tersenyum raja yang penasaran langsung memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan Abu Nawas tak lama kemudian segala kebutuhan Abu Nawas sudah tersedia Abu Nawas segera mulai bekerja di dapur istana mencampur bahan-bahan menguleni adonan dan memasukkannya ke dalam oven raja dengan penuh rasa ingin tahu menunggu di luar dapur setelah beberapa waktu aroma roti yang lezat mulai tercium dari dapur Abu Nawas keluar dengan membawa sepotong roti yang masih hangat disertai senyuman khasnya baginda inilah roti yang baginda minta kata Abu Nawas sambil menyerahkan roti itu kepada raja raja terkejut sekaligus bingung tapi Abu Nawas aku memintamu menyulap air menjadi roti bukan membuat roti dari bahan-bahan biasa Abu Nawas menjawab dengan bijak baginda air adalah elemen yang sangat penting dalam pembuatan roti ini tanpa air adonan tidak akan terbentuk dan roti tidak akan pernah jadi jadi secara tidak langsung saya telah menyulap air menjadi roti sesuai permintaan baginda raja tertawa terbah-bah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk mengatasi segala tantangan memang benar kamu telah menyulap air menjadi roti dan sejak saat itu raja semakin mengagumi kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun sementara itu Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati sekaligus dicintai oleh rakyat karena kejenakaan dan kebijaksanaannya yang tak tertandingi setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas mendapat pujian dan kekaguman dari raja dan seluruh penghuni istana namun cerita ini tidak berhenti di situ saja ada satu penasihat kerajaan yang merasa iri dengan ketenaran Abu Nawas ia merasa bahwa Abu Nawas terlalu dihormati dan ingin menjatuhkan reputasinya di mata raja suatu hari penasihat itu mendekati raja dan berkata baginda apa yang dilakukan Abu Nawas mungkin hanya kebetulan belaka saya yakin jika diberi tantangan yang lebih sulit Abu Nawas tidak akan mampu melakukannya raja yang penasaran memutuskan untuk memberikan tantangan baru kepada Abu Nawas penasihat kerajaan lalu membisikkan ide yang penuh tipu daya ke telinga raja raja pun menyetujui rencana tersebut dan memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kau memang luar biasa bisa menyulap air menjadi roti namun aku ingin melihat apakah kau mampu menyulap air menjadi roti tanpa menggunakan bahan-bahan lainnya hanya air saja dan cukup air saja bahannya kata raja sambil tersenyum penuh harap Abu Nawas yang sudah mengerti akan tipu daya penasehat tersebut tetap tenang dan menjawab baginda tantangan ini memang sangat berat tetapi tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki saya hanya perlu waktu semalam untuk menyiapkan segalanya raja pun setuju dan Abu Nawas kembali ke rumahnya di rumah Abu Nawas berfikir keras mencari cara bagaimana mengatasi tantangan ini ia lalu berdoa memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah mangkuk besar berisi air raja dan penasehat yang penasaran memperhatikan dengan seksama baginda izinkan saya menyulap air ini menjadi roti dengan kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah kata Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas kemudian menutup mangkuk itu dengan selembar kain dan mulai melantunkan doa-doa dengan syarat khusyuk setelah beberapa saat ia membuka kain menutup itu dan di dalamnya tampak sepotong roti raja dan penasehatnya terkejut melihat roti yang tiba-tiba ada di dalam mangkuk tersebut penasehat yang licik merasa takjub sekaligus malu karena rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru berbalik menjadi kekaguman yang lebih besar dari sang raja bagaimana kau bisa melakukannya Abu Nawas tanya raja Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda saya hanya berdoa kepada Allah dan dengan seizinnya air ini telah menjadi roti namun baginda juga perlu tahu bahwa dalam segala hal usaha dan doa harus berjalan beriringan roti ini bukan hanya hasil dari doa saya tapi juga karena keyakinan saya bahwa Allah selalu memberikan solusi bagi hambanya yang berserah diri padanya raja yang semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas akhirnya berkata Abu Nawas kau memang tidak hanya cerjas tetapi juga penuh dengan hikmah biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dibalik setiap keajaiban ada kuasa dan rahmat Allah penasehat yang iri pun akhirnya mengakui kehebatannya dan ia pun belajar untuk tidak lagi merendahkan orang lain sementara itu Abu Nawas terus dihormati dan dicintai oleh raja dan rakyat karena kecerdasan kerendahan hati dan kebijaksanaannya yang luar biasa setelah berhasil menyulap air menjadi roti dengan kecerdasannya Abu Nawas menyadari bahwa tantangan itu tidak hanya mengenai triksulap tetapi juga tentang bagaimana cara memberikan pelajaran berharga raja dan seluruh istana terpesona dengan kemampuan Abu Nawas dan tidak sabar menantikan bagaimana ia akan menyelesaikan tantangan berikutnya namun Abu Nawas merasa bahwa pelajaran sebenarnya dari kejadian ini adalah pentingnya memahami batas kemampuan manusia dan kekuatan doa maka ia memutuskan untuk memberikan nasihat kepada raja dan seluruh rakyat istana baginda saya sangat bersyukur bahwa menunjukkan trik ini tetapi saya ingin memberikan pesan penting kata Abu Nawas dengan nada serius keajaiban ini bukan hanya tentang menyulap air menjadi roti tetapi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan setiap potensi dan berdoa dengan sepenuh hati ini adalah bentuk pengingat bahwa dalam setiap kesulitan kita harus tetap berserah diri kepada Allah Raja mendengarkan dengan seksama dan merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas Abu Nawas kami semua terkesan dengan keahlian dan kebijaksanaan anda ini adalah pelajaran berharga tentang iman dan usaha dengan penuh rasa syukur Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali kehidupan sehari-harinya sambil terus menyebarkan pesan kebaikan dan keimanan di sekelilingnya raja dan rakyat istana mulai lebih menghargai arti dari usaha doa dan kepercayaan kepada Allah kisah Abu Nawas yang menyulap air menjadi roti menjadi legenda yang dikenal luas dan sering diceritakan sebagai contoh bahwa dengan keyakinan dan keikhlasan segala sesuatu yang tampak musahil dapat menjadi mungkin sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai seorang cerdik pandai tetapi juga sebagai sosok yang selalu mengingatkan pentingnya doa dan juga keimanan dalam setiap langkah kehidupan dan begitulah cerita tentang Abu Nawas dan roti yang terbuat dari air menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu percaya bahwa dibalik setiap kesulitan ada rahmat dan kemudahan dari Allah yang menunggu untuk ditemukan tamat dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kecerdasan dan kreativitas adalah anugerah dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan baik namun kecerdasan itu hendaknya dipadukan dengan keikhlasan dan niat yang baik Abu Nawas selalu menggunakan kecerdasannya untuk membantu orang lain dan menebarkan kebaikan bukan untuk merugikan sesama ini mengejarkan kita untuk selalu bijak dalam menggunakan akal dan ilmu yang Allah telah berikan serta tidak lupa untuk selalu berserah diri kepadanya Allahuaklam bisawaf demikianlah kisah rahasia Abu Nawas menyulap air menjadi roti semoga kita bisa mengambil belajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like share dan juga subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten islami yang bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa terima